Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alami. Sebelumnya izinkan saya Sheila Donna untuk membantu acara webinar virtual hari ini. Dan izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan susunan acara hari ini. Bahwa hari ini dimulai pukul 10 hingga 10.05 menit. Pembukaan webinar virtual akan dilakukan oleh saya sebagai moderator. Lalu 10 sampai 10 menit prolog yang akan saya berikan. Lalu 10 menit hingga 10.30 menit pemberian paparan diskusi oleh narasumber pertama dari Kementerian Perdagangan Negeri Perdagangan Dalam Negeri, yaitu Bapak Okunuruan selaku Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Lalu pukul 10.30 hingga 10.50 pemberian paparan diskusi oleh narasumber kedua yaitu dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Bapak Zulu Firmansyah selaku Direktur Advokasi Persaingan dan Pemintaan. Lalu 10.50 hingga 11.10 menit pemberian paparan diskusi yang dilakukan oleh narasumber ketiga yaitu dari Pengawas Ekonomi Bapak Puji Wahono. Selanjutnya sesi tanya jawab setelah sesi tanya jawab di 10.30 sampai di 10.11.35 saya akan berikan rangkuman webinar virtual ini lalu di 11.35 sampai selesai akan saya tutup acara ini. begitu ya Bapak. Insya Allah acara webinar yang diselenggarakan oleh Harnas Media Konsultan hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak baik yang signifikan terkait menjaga stabilitas ekonomi menjelang Natal dan tahun baru 2022 di masa pandemi COVID-19. Baik Bapak-Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu acara virtual hari ini maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan juga seluruh peserta yang mengikuti acara webinar hari ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendaknya lah kita berkumpul bersama dalam acara webinar hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Ada PUN. Tema virtual hari ini adalah peran KPPU dalam mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi menjelang Natal atau Natal dan Tahun Baru di tahun 2022. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati yang telah kita ketahui bahwa di setiap menjelang perayaan akhir tahun hampir seluruh masyarakat Indonesia ikut merasakan dampak dari perayaan keagamaan Natal dan Tahun Baru. Adanya beberapa kebutuhan pokok yang berpotensi naik lebih tinggi akibat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan di momen tersebut. Prediksi meningkatnya komoditi pertanian tersebut dikarenakan tingginya demand di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi yang sering terjadi kuantiti pasokannya berkurang dari daerah produsen. Hal tersebut yang dikarenakan dampak cuaca ekstrim dan banjir di sejumlah daerah yang dapat mempengaruhi jalur distribusi komoditas pangan yang masuk ke dalam pasar modern maupun pasar tradisional. Dari hal itulah menjadikan sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Ada pun komoditas pangan yang biasanya mengalami kenaikan harga adalah cabai, telur, minyak goreng, dan juga komoditas bahan pokok lainnya. Sementara kenaikan harga bahan pokok tersebut seringkali dimanfaatkan oleh para oknum tertentu guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan dari sejumlah pemangku kepentingan agar stabilitas harga kebutuhan pokok jelang, libur, natal, dan tahun baru 2022 tetap dapat terkendali dengan baik. Ada pun peran komisi pengawas persaingan usaha atau TPPU ini yang berhasil sejumlah era dan memastikan pasokan bahan yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut diharapkan potensi permintaan dapat membantu memulihkan perekonomian masyarakat khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat perlambatan ekonomi nasional 05 saat pandemi. Oke, Bapak-Ibu sekalian, dari prolog saya tersebut saya persilahkan, Bapak Okanurwan, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Okanurwan. Dari prolog yang saya berikan, Bapak Okanurwan, saya persilahkan Kapalian Narasumber pertama dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Okanurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, untuk memberikan paparannya waktu dan tempat. saya persilahkan, Bapak Diri Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Baik, terima kasih, Bu Sheila. Jadi, yang saya hormati para narasumber tentunya ya, Pak Puji Wahono, Pak Guntur, dari yang ini izinkan, saya mungkin akan menyampaikan beberapa paparan. strategi ditentu, apa, menetapkan strategi untuk mempersiapkan Natal dan Tahun Barunya. Selain mengantisipasi COVID, mempersiapkan strategi untuk Natal dan Tahun Baru. Yang ketiga, itu adalah mempercepat vaksinasi kelompok lansia, terutama wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi, guna menekan angka kematian dan perawatan. Sudah, sudah tampil. Sudah. Sudah, oke. Lalu yang keempat adalah konsisten mempertahankan kasus COVID di tingkat yang saat ini sudah dicapai, yaitu di tingkat yang rendah seperti saat ini. Nah, sehingga salah satu kebijakan terakhir dari tim PPKM adalah, ya tentunya yang saat ini adalah membatasi, kita lihat ada instruksi Menda Negeri nomor 62 tahun 2021 yang membatasi aktivitas masyarakat di menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi, mulai 24 Desember sampai 2 Januari, ada kita menetapkan hampir semua itu di level PPKM 3. Artinya PPKM ketiga itu pusat-pusat perdagangan hanya boleh melaksanakan kegiatan dengan kapasitas 50 persen dan waktunya memang agak diperpanjang dari mulai jam 9.00 sampai jam 10.00 malam dan sebagainya lah itu ada di instruksi Menda Negeri. Lalu, aktivitas perdagangan pada, ya saya mungkin ingin merefresh dulu. Pada kuartal kedua tahun 2021, aktivitas ekonomi itu terlihat mulai berjalan normal. Kita mencatatkan pertumbuhan PDB-nya itu 7,07 persen year-on-year-nya ya. Dan pada kuartal ke-3 2021, terjadi gelombang kedua dan pembatasan kegiatan PPKM pertumbuhan ekonomi itu lebih lambat, 3,51 persen. Ini yang kita bahas bersama terkait hal ini adalah setelah di awal tahun kita melakukan PPKM dan dibuka, ternyata terjadi euforia. Euforia masyarakat itu terjadi euforia. Memang terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bagus, meningkat 7,07 persen. Tetapi akibat euforia ini ternyata harus dibayar dengan, kalau ingat, jadi kuartal kedua ini meningkat sekali, naiknya 7,07 persen. Tapi harus dibayar dengan 50 ribu kasus terpaparnya, kasus harian. Kasus hariannya itu 50 ribu, rumah sakit penuh, oksigen kesulitan, dan sebagainya. Sehingga di sini, ini hanya akan menunjukkan gambaran grafik, sehingga di awal kuartal ketiga itu dilakukan penutupan kembali berbagai pusat kegiatan. Bahkan itu berjalan 5 minggu, kalau tidak salah. Kita tutup terus hotel, restoran, catering, dan sebagainya itu kita tutup. Intinya ada berbagai kegiatan, aktivitas, wisata kita tutup. Dan ini ternyata euforia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi bagus, tetapi kasus harian banyak, dan rumah sakit kedodoran, oksigen langka pada saat itu. Sehingga langkah euforia itu harus dibayar dengan mundur beberapa langkah. Itu yang terjadi di awal kuartal ketiga. Sehingga kuartal ketiga ini pertumbuhannya, kalau year on year-nya dibandingkan kuartal kedua itu menurun. Selain 4, tolong. Langkah dan upaya sinergis yang kita lakukan telah turut membanjakan terjaganya stabilitas barang kebutuhan pokok sepanjang tahun 2021. Yang terlihat dari tingkat inflasi, yang terjaga di tingkat yang rendah. Tingkat inflasi kita itu selalu rendah. Dan mudah-mudahan kalau dilihat dari ini, tahun ini itu mudah-mudahan, ini sudah Desember ya, angkanya masih 1,75 persen. Jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Jadi pada November, year on year-nya itu adalah 1,75 persen, sehingga relatif rendahnya tingkat inflasi tersebut. Selain karena tersedianya barang kebutuhan pokok, juga dipengaruhi oleh masih relatif rendahnya permintaan masyarakat di tengah penerapan PPKM. Namun demikian, mengingat adanya potensi peningkatan permintaan dampak dari dilonggarkannya penerapan PPKM dan tentunya ke depan adalah adanya puasa dan lebaran yang jatuh di awal April, maka perlu diantisipasi ketersediaan barang kebutuhan pokok sejak dini. Tadi disampaikan oleh Bu Selah Budona, bahwa ini ada musim juga yang berpengaruh ke depan lanina, sehingga akan berdampak pada penurunan produksi. Memang di sini disebutkan pada Nataru ini, inflasi itu bersumber dari hanya beberapa bagian, terutama minyak goreng curah yang saya sering diundang media untuk berbicara. minyak goreng kalau cabai itu lebih banyak karena penurunan atau akhir masa panen mulai meningkat. Kalau telur ayam ras, kenaikan sepertinya kenaikan padahal bukan kenaikan, karena ini telur ayam ras itu sejak awal kuartal ketiga sudah dilakukan PPKM, catering, hotel, restoran ditutup, terjadi penurunan demand. Jadi dari demand-sidenya itu ditutup, hanya mengandalkan daya masyarakat, pembelian masyarakat, sementara daya beli masyarakat turun. Waktu itu yang terganggu adalah di tingkat peternak, harga telur ayam di tingkat peternak jatuh sekali. Dan di tingkat ibu-ibu, di tingkat konsumen, terjadi turun menjadi Rp17.000. Kalau sekarang ke Rp25.000, Rp24.000, Rp25.000, itu sebetulnya kembali ke normal. Tapi karena yang terlihat di sini adalah sepertinya meningkat tajam, padahal kembali ke normal. Saya lanjutkan ini dengan kondisi per 3 Desember yang ada. Dengan perkembangan harga nasional. Kondisi harga per 3 Desember, secara umum semua harga kebutuhan pokok itu dalam kondisi stabil. Hanya minyak goreng tadi, carbe, dan telur ayam ras yang kenaikan signifikan dibanding bulan lalu. Kenaikan harga minyak goreng, disebabkan harga CPO dunia yang mengalami peningkatan yang sangat tinggi, harga di CPO dumai itu mencapai saat ini per 3 Desember itu Rp12.812, itu per liter. Akhir saya sangat memenuhi 30 ribu ton, guna memenuhi kebutuhan peternak mandiri yang disalurkan kepada kooperasi peternak dengan jagungnya kadara Rp15 itu dengan harga di bawah harga pasar Rp4.500, sampai di kepada ini padahal harga pasar jagungnya itu Rp6.000, dan itu harga Rp4.500 itu di tingkat kooperasi peternak. Kita coba sesuai dengan harga acuan. Untuk komoditas bawang merah yang harganya saat ini di beberapa tempat turun, kita telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan pertemuan para penjual dengan pembeli antar pulau. Karena ada ternyata yang pulau-pulau masih harganya tinggi seperti di wilayah timur, Papua, Papua Barat, Ambon, Maluku Utara juga, Ternate itu harganya masih di atas Rp35.000, bahkan di Ambon itu Rp50.000, sementara di pusat atau sentral produksi seperti di BIMA, harga di tingkat petaninya jatuh sekali. Sehingga kita lakukan berbagai fasilitasi untuk melakukan pertemuan. Itu untuk memastikan pasokan di wilayah-wilayah yang harganya masih tinggi, padahal itu adalah wilayah-wilayah sentra kegiatan Natal. Jadi bisnis matching sudah kita lakukan dalam rangka membantu daerah surplus untuk memasuk daerah yang membutuhkan, terutama yang daerah yang merayakan Natal. Terhadap komoditas cabai merah, kami, Kementerian Perdagangan, bersama Kementerian Lembaga, dan Pemerintah Daerah terus melakukan pemantauan kondisi pertanaman, mendorong masyarakat untuk mengonsumsi cabai ke arah olahan, karena ada overproduksi di sini. Lanjut coba, satu lagi. Hal yang harus diwaspadai bersama adalah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di beberapa negara yang dikhawatirkan mampu memicu terjadinya gelombang ketiga, bahkan telah muncul hal yang harus kita waspadai bersama adalah terjadinya kasus COVID-19 di beberapa negara yang dikhawatirkan mampu memicu terjadinya gelombang ketiga ke Indonesia atau gelombang lanjutannya, bahkan telah muncul varian baru Omikron terjadi di Belanda, Jerman, Amerika, Eropa, dan Arab Saudi. Berdasarkan gambaran apa yang terjadi di negara-negara tersebut, kita tidak boleh lengah dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan sebagai informasi saja, ini kan masih ruang internal, tim dari Kementerian Perdagangan ini ada yang baru pulang dari negara Eropa dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan, ternyata kembalinya ada yang terpapar, tiga orang. Dan terpaparnya masih terbebas dari pada saat melakukan PCR dan anti-ge, baik di negara asal mau pulang, sampai di dalam negeri masih bisa setelah melakukan isolasi mandiri tiga hari, baru setelah selesai isolasi mandiri tiga hari, pulang ke rumah baru inkubasinya terjadi. Ada yang terjadi seperti itu. Sehingga ini kita harus hati-hati. Nah, untuk menjaga agar kasus tetap rendah, namun dengan tetap mendorong aktivitas tetap berjalan, Kementerian Perdagangan mengatur penerapan protokol kesehatan, baik di mal, pusat perbelanjaan, maupun pasar rakyat. Di mal, pusat perbelanjaan, selain wajib vaksinasi dan memakai masker, kita wajibkan penerapan aplikasi peduli lindungi sebagai upaya monitoring. Setiap minggu kami lakukan evaluasi, dan data terbaru mencatat tingkat kepatuhan cukup bagus. Walaupun saat ini, kalau dari angka tingkat kepatuhan, dari kelengkapan instrumen dalam rangka penerapan protokol kesehatan ini bagus, tapi sekarang dalam rangka pelaksanaannya mulai ABI. Itu juga yang sedang kita monitor. Sekarang itu pusat perbelanjaan, memang ada di situ aplikasi peduli lindungi, tetapi petugasnya tidak mengatur supaya masyarakat penuh secara disiplin mengikuti pola aplikasi peduli lindungi. Ini yang kita khawatirkan. Kita juga sedang melakukan penerapan uji coba peduli lindungi di pasar rakyat ini. Tantangannya berbeda dengan pusat perbelanjaan. Berasalkan lalu kita dari hasil rapat koordinasi nasional, ini ada beberapa dampak yang kita hasil evaluasi yang pelaksanaan PPKM terhadap kinerja perdagangan dalam negeri. Memang evaluasi kita lakukan penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat kita terjadi penurunan omset maupun jumlah pedagang yang berdagang. ini kita monitor terus. Lalu lanjut. Dari hasil rapat koordinasi nasional dari laporan pemerintah daerah pada kita lakukan rapat koordinasi pada tanggal 15 November 2021 stok bahan pokok tersedia cukup dan diperkirakan sampai selesai Nataru untuk aman dengan harga yang stabil. Komoditi yang perlu menjadi perhatian tadi sama adalah minyak goreng, daging, ayam di mana kondisi atau di mana komoditi tersebut mulai mengalami kenaikan harga sabai yang memasuki masa paceklik, bawang merah yang sedang masa panen tapi bulan Maret bawang merah ini akan memasuki masa paceklik sehingga kita harus perlu harus hati-hati juga. Dan ini tentunya kalau bawang merah sedang dalam masa panen raya biasanya potensi harga yang anjelok. Sehingga tadi kami lakukan berbagai pertemuan dari daerah. Perumulog dan pelaku usaha juga menjamin stok bakkok tersedia secara cukup untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan permintaan bahan pokok bahan pokok khususnya komoditi-komoditi sudah dilakukan upaya untuk minyak goreng misalnya upaya dengan sebanyak 11 juta sedang kita tambah menjadi 12 juta yang disalurkan melalui retail modern. Kenapa melalui retail modern? Karena untuk bisa memasuk dengan harga 14 ribu karena biaya produksinya itu sebetulnya minyak goreng kemasan sederhana itu 16 ribu 500 sampai 16 ribu 700. Tetapi karena ini kita coba ketersediaan untuk masyarakat dalam Nataru maka semua perusahaan minyak goreng berpartisipasi, memenuhi, dan dilepas dengan harga 14 ribu melalui retail modern. Karena kalau ke pasar tradisional itu tidak mungkin. Kenapa melalui retail modern? Karena mereka mempunyai jaring distribusi yang sangat efisien. Sehingga bisa memastikan di 45 ribu gerei di nasional tersedia sebanyak 11 juta liter dan mungkin akan menjadi 12 juta liter yang akan kita tambah 1 juta lagi. Jadi ini melalui grey retail modern secara nasional. Hanya memang sekarang posisinya adalah baru kota-kota tertentu saja. Karena harus diproduksi dan segera disebarkan. Ini yang sedang kami monitor terus. Dalam lakonnas Bapok menjelang Nataru tanggal 15 November, Pak Menteri sudah menyampaikan beberapa arahan kepada para kepala dinas yang berbidangi perdagangan di tingkat provinsi. Satu, memastikan kecukupan stok. memastikan pasar rakyat tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan beberapa pasar sudah mulai menerapkan peduli lindungi. Kita coba bantu terus. Mengawal tentunya pelancaran distribusi kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat di wilayah masing-masing dan mendorong digitalisasi pasar. saat ini sudah mulai berjalan, sudah mulai banyak yang menerapkan melakukan komunikasi intens dengan media terkait kondisi stabilisasi harga dan kecukupan stok dan melaksanakan pasar murah dan operasi pasar. pada kesempatan yang sama juga Pak Menteri Perdagangan memberikan beberapa arahan kepada pelaku usaha yaitu menjaga harga di tingkat wajar dengan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak melakukan penimbunan dalam rangka spekulasi menjelang kuasa dan lebaran khususnya BAPO melakukan antisipasi penyediaan pasokan menjelang Natal baik dari sisi jumlah maupun ketepatan waktu pendistribusian kita merealisasikan penugasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan pasokan pasar murah dan operasi pasar yang memberikan akses pangan bagi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pasar murah baik di pusat maupun daerah melalui mekanisme CSR dan sebagainya itu kepada perusahaan yang sudah kita lakukan saya kira sementara untuk bahan diskusi itu dulu yang saya sampaikan saya ucapkan terima kasih saya kembalikan Bu Bu Sila atau Bu Dona dimanggilnya terima kasih Bapak Oke Nurwan boleh panggil saya Sila atau Dona terserah ya Pak terima kasih banyak materi oh boleh Sila Pak boleh Sila saya Sila terima kasih Pak atas materi paparannya saya cukup rehatin sekali mendengar kabar yang tidak baik yang minyak goreng ya anggota enggak saya mendengar yang kena covid ini Pak bahwasannya ada yang terkena covid mudah-mudahan sepert sembuh ya Pak dan bisa melanjutkan aktivitas kembali terima kasih atas paparannya Pak sebelum masuk ke sesi tanya jawab Bapak mohon menunggu sebentar karena saya akan melanjutkan ke Bapak Zulfir Mansyah dulu ya Pak Oktenurwan Bapak Zulfir Mansyah saya persilahkan untuk memberikan matrik paparannya Pak Zulfir Mansyah terkait tema ini saya waktu dan tempat saya persilahkan pada Bapak Zulfir Mansyah dari KPPI terima kasih terima kasih Pak Zulfir Mansyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Dirjen Pak Upe Nurwan Pak Puji Wahono selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pada pagi siang hari ini saya sangat senang sekali bisa hadir disini mewakili Pak Pak Ketua sebenarnya karena beliau ada kesibukan lainnya dalam hal ini kami juga melihat tema diskusinya ini nih berat ini temanya karena sudah langsung menunjuk perang KPPU disini ini luar biasa artinya kami bangga bisa mencuri perhatian dari teman-teman media terutama dalam hal ini untuk menanggalkan kegiatan webinar ini izin saya share screen Bapak Ibu screen sudah terlihat baik yang pertama kami ingin sampaikan adalah mungkin tidak bosan-bosan KPPU memberikan advokasi kepada pelaku saham maupun pemerintah dalam hal ini kemudian melakukan kegiatan pendegakan hukum dan melakukan pengawasan merger kemudian pengawasan kemitraan karena memang yang diamankan dalam undang-undang ada empat fungsi ini selain melakukan pendegakan hukum persaingan usaha KPPU juga memberikan vokasi kebijakan kepada pemerintah dan memberikan surat sarang pertimbangan kemudian kemudian dalam hal pengawasan kemitraan nah ini yang sering sekali KPPU lakukan akhir-akhir ini terkait dengan pengawasan kemitraan baik itu di industri perkebunan peternakan perikanan ini yang menjadi konsen KPPU sekarang walaupun undang-undang yang diberikan amanat ini berbeda jadi kalau KPPU memegang dua undang-undang sekaligus dua undang-undang sekaligus yaitu undang-undang 5 tahun 1999 tentang larangan protek monopoli dan persengurus daerah sehat dan undang-undang 20 tahun 2008 dengan UNKM memang tidak mudah untuk melakukan pengawasan atau kan melakukan pendekatan hukum karena amanat dua undang-undang ini terutama riset di KPPU sangat terbatas namun demikian KPPU berusaha untuk terus menunjukkan upaya aktif dalam hal pengawasan maupun pendekatan hukum mungkin saya sedikit akan menyampaikan perkembangan iklim persen rusak kita yang sudah diukur oleh KPPU sejak 2011 sebenarnya namun di 2018 kita sudah fixkan metodenya dan itu sudah kita sampaikan kepada pemerintah dan haribah penas terkait dengan iklim persen rusak kita KPPU mengukur dalam persaingan usaha yang terakhir ini kita lihat di tahun 2021 di per November kemarin setelah kita ukur dari pertengahan tahun kemarin tahun ini maaf tahun 2021 dan mendapatkan hasil di November awal kemarin akhir kemarin itu Alhamdulillah indeks persaingan usaha kita itu dari tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang sebelumnya sempat menurun di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 indeks persaingan ini adalah ukuran dari kinerja persaingan kita yang diukur secara nasional diukur per daerah kemudian diambil secara nasional dan diukur persektor ada 15 sektor besar yang diukur dalam indeks ini kemudian diukur berdasarkan 7 dimensi ada 7 dimensi yang yang diukur di situ yaitu terkait dengan struktur SCP-nya struktur conduct performance kemudian supply the demand dan kelembangan dan regulasi nah di tahun ini 2021 indeks kita ini meningkat sempat menurun di 2020 hal ini salah satunya dikarenakan dampak covid yang begitu besar memukul perekonomian kita sehingga kita melihat dari dimensi supply and demand itu mengalami penurunan ini yang menjadi sumbangsi penurunan indeks secara keseluruhan waktu itu di tahun 2020 nah di 2021 ini kita melihat indeksnya meningkat ke angka 4,81 yaitu dalam level moderat nah ini sebagai rapor bagi kita terkait dengan iklim persenganusaha di Indonesia ini termasuk baru yang saya sampaikan walaupun sebelumnya sudah kita paparkan dalam media tentang terkait dengan rapor iklim persenganusaha kita kalau kita melihat per sektor yang tadi saya sampaikan pangan ini termasuk dalam mungkin kita bisa bagi dua pertama di pengini akumulasi makan minum kemudian di pertanian kehutanan dan perikanan ini memang menunjukkan angka yang naik sedikit walaupun tidak banyak namun dibanding sektor-sektor lainnya sebenarnya ini masih untungnya masih di atas rata-rata indeks 4,81 angka indeksnya adalah 4,85 yang dengan skor bobot sama di tahun 2021 saya rasa ini menjadi rapor baik juga dan kinerja dari kelembagaan kementerian dan lembaga dalam hal ini bersama-sama untuk meningkatkan iklim persaingan di sektor ini ini sekaligus menjadi rapor dari sektoral kita kalau di kementerian Bapak Nas sering digunakan untuk sebagai salah satu input dalam hal penyusunan program kerja kalau di Bapak Nas biasanya seperti itu nah terkait dengan peran KPPU dalam pengawasan BAPOK ini KPPU sebenarnya dari putusan awal dari tahun 2021 itu sudah sebenarnya sudah melakukan upaya penegakan hukum dengan memutus beberapa perkara yang itu terkait dengan persaingan rusak di desa dalam apa namanya BAPOK BAPOK yang dimaksud di sini sebagaimana tertuang di dalam Perpres 59 2020 yang sebagai revisi dari 2015 ada 11 bahan pokok yang selalu KPPU awasi amanat peraturan perundangan seperti itu dan selalu kita lakukan monitoring ataupun melakukan evaluasi terkait dengan terkait dengan terkait dengan aspek hasil persaingan tidak sehatnya jika kita lihat di sini memang dari tahun ke tahun selalu ada permasalahan permasalahan tangan yang itu baik itu dari hambatan secara horizontal apupun akibat dari kolomerasi vertikal ataupun dalam hal ini adanya penetapan harga yang mungkin dilakukan oleh beberapa pelaku usaha beberapa putusan misalnya terkait dengan importasi bawang putih misalnya di tahun 2013 KPPU pernah memutus ada dugaan kartel di sana kemudian minyak goreng juga KPPU pernah memutus beberapa pelaku usaha dalam hal ini diduga melakukan pelanggaran 05 dan saat ini juga KPPU nanti akan saya sampaikan di belakang sudah mengawasi terkait minyak goreng ini KPPU juga pernah memutus perkara di industri unggas dan di industri anakan sapi impor ini juga pernah kita putus di tahun 2015 dulu di GPSI juga 2016 pun halnya demikian seperti saya sampaikan di atas sebelumnya bahwa selain melakukan penerangan hukum KPPU juga berupaya untuk memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah dari beberapa yang sudah saya list setidaknya ada sekitar 20-an saran pertimbangan yang sudah kita layankan kepada kementerian atau lembaga terkait terkait dengan bahan kebutuhan pokok tadi sebenarnya dimaksud dalam Perpres 59 2020 ini tentunya di luar bahan-bahan pokok lainnya bahan-bahan makanan seperti misalnya kita pernah memberikan saran pertimbangan kepada misalnya air minum ini di luar itu jadi khusus hanya di Bahan Kebutuhan Pokok bagaimana dimaksud di Perpres 59 2020 nah apa yang menjadi permasalahan utama dalam saran pertimbangan yang kita sampaikan memang terkait pangan ini terkadang kita melihat adanya kegiatan yang mungkin berkaitan dengan importasi nah ini selalu KPPU ingatkan kepada Kementerian atau Belaga terkait dengan perlunya kita menyusun neraca dari Bapok kita apakah neraca kita sudah akurat sehingga ketika tadi sampaikan apabila ada importasi yang diperlukan apakah import itu tidak mengganggu stok nasional misalnya kemudian terkait dengan competition for the market kita pasti akan concern KPPU akan concern terkait dengan bagaimana pemberian kuota dalam importasi tersebut yang ini yang tentunya kita mengharapkan ada keterbukaan dan keter transparansi dalam hal ini sehingga tidak ada pengaturan kuota sebagaimana selama ini dilakukan upaya penegak hukum kebanyakan permasalahan di situ jadi ada permasalahan kuota yang dilelang kemudian hal itu bisa diatur oleh pelaku usaha-pelaku usaha sehingga ini menjadi tersentralisasi hanya kepada satu pelaku usaha tertentu sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengatur harga akhirnya di tingkat akhir atau konsumen nah perlu juga karena karakter barang kebutuhan pokok kita ini diatur di hilir Pak Oke sudah menyampaikan beberapa peraturan Menteri Perdagangan misalnya yang mengatur tentang harga acuan nah ini tentunya membatasi harga ya walaupun itu sepertinya harga acuan namun hal ini tentunya di akhir ditetapkan pemerintah sehingga terkadang harga acuan ini tidak tidak efektif nah ini yang coba kita lihat apakah harga tidak efektif ini disebabkan oleh perilaku dari pasar tadi kalau misalnya ada perilaku dari pasar sehingga menyebabkan harga di atas harga acuan yang sudah diukur oleh Bapak Ibu Dukamendak tentunya ini menjadi ranah KPPU berarti ada permasalahan di sana ketika harga tinggi nah ini tentunya perlu kita KPPU akan melihat terus apakah ada potensi arah ke sana kemudian terkait dengan scheduling atau waktu importasi yang diperlukan cukup ini ya harus tepat karena beberapa permasalahan di importasi ini adalah masalah timing ketika misalnya ada pandan raya besar disitu ada importasi sehingga itu mengganggu harga di pasar domestik kami mengamai bahwa untuk mengatur pemasukan barang importasi dan distribusi barang ini bukan hal yang mudah dilakukan oleh kementerian namun ini menjadi fokus kita bersama untuk sekali lagi untuk melihat ketersediaan dan neraca yang ada bahan-bahan pokok yang ada di pasar sehingga tidak terjadi excess demand ataupun excess supply artinya harga terbentuk yang di dalam pasar merupakan harga persaingan nah terkait dengan pengawasan di menjelang Nataru ini KPPU tentunya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah KPPU saat ini memiliki tujuh kanwil kantor wilayah yaitu di Medan meliputi wilayah Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat kantornya di Medan meliputi juga Riau dan Kepuluan Riau kemudian di Lampung meliputi Sumatera Bagian Selatan Jambi Bungkulu Bangka Belitung dan Lampung kemudian di Bandung meliputi DKI Jakarta Jawa Barat dan Banten kemudian di Kalimantan itu ada di Balikpapan kemudian di wilayah Timur kita punya kanwil di Makassar yang meliputi seluruh Papua Maluku Maluku Utara dan seluruh Sulawesi dan kanwil di Jawa Timur di Surabaya meliputi Jawa Timur Bali NTT NTB dan yang kalimantan terbaru ada di Jogjakarta yang baru kita resmikan itu wilayah kerjanya di Jawa Tengah dan Provinsi DIY Nah KPPU selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah biasanya kalau di daerah dan masuk dalam tadi disampaikan oleh Oke tadi masuk ke dalam mitra dalam Satgas Pangan dan kita di sana dalam aspek persenganusahaan tidak sehat pasti KPPU yang melihat kalau mungkin aspek pidana penimbunan atau pengumpulan barang itu mungkin dilakukan oleh polisian misalnya dalam hal ada praktek persenganusahaan sehat tentunya yang akan lebih dominan nantinya perannya di sini adalah KPPU jadi setiap Nataru ataupun di hari-hari besar biasanya ya KPPU akan terus melihat pasar bahkan tim kita juga dipusirkan pusat dan di daerah selalu aktif memantau pasar apakah benar pembentukan harga dalam pasar ini terjadi dengan mekanisme persaingan ataupun ada pengaturan nah kondisi-kondisi di daerah ini terkadang berbeda-beda seperti misalnya di wilayah timur biasanya permasalahan yang paling banyak itu terkait dengan masalah distribusi sehingga menyebabkan harga menjadi mahal kalau di daerah Jawa ataupun di Sumatera kebanyakan memang mungkin ada beberapa masalahan yang itu dikuasai oleh beberapa pelaku usaha tertentu sehingga pelaku usaha tertentu itu dapat mengatur harga dan melakukan penetapan harga antara mereka ini menjadi konsen KPPU juga di wilayah Kalimantan biasanya juga terkait dengan masalah distribusi juga nah ini menjadi permasalahan juga bagi kita efektivitas dari kegiatan distribusi di daerah ini yang harus mungkin diperbaiki sehingga pemerataan harga seperti sampaikan Pak OPT itu sudah sangat baik untuk kita lakukan agar lebih baik lagi ini misalnya yang sudah dilakukan pemantauan baik di secara sekunder ataupun primar KPPU sudah melihat yang terakhir ini parame adalah tadi terkait dengan harga light bird di tingkat pertanak konsumen yang dari dulu memang menjadi masalah adalah rendahnya harga di tingkat light bird di kandang sementara di hilir di end user konsumen itu harganya tinggi ini menjadi yang masih kita terus kita lakukan monitoring dan penelitian terkait dengan harga pakan yang tadi sempat disenggung Pak Oka juga terkait dengan harga pakan jagung yang kita melihat beberapa belakangan ini memang melihat harga yang cenderung meningkat bahkan di atas harga acuan di beberapa daerah memang kecuali di Sumatera dan di Jawa Timur kita lihat memang harga light bird masih di bawah harga acuan peternak yang ini sudah ditetapkan oleh Kemendak nah ini juga kita mau lihat apakah ada permasalahan distribusi ataukah ada pelaku usaha yang memang sengaja memperlakukan harga sehingga di tingkat acuan peternak ini harga tidak mengalami harga yang keekonomiannya sebenarnya diatur dalam permendak mungkin harga acuan ini juga sedang kami lakukan penelitian terkait dengan harga yang cenderung rendah ini dan fluktuatif dari tahun ke tahun karena seperti ini menjadi pola jadi setiap beberapa bulan sekali ataupun dalam bulan-bulan tertentu serapan-serapan ini ada masalah yang ini KPPU dalam hal ini terus mendalami sejak 2016 kita putuskan terkait adanya dugaan pelanggaran dalam penetapan harga DOC hal yang sama juga di telur ayam yang tadi kita lihat memang harga acuannya masih di bawah harga peternak sehingga dikhawatirkan beberapa peternak mengalami kerugian dalam hal ini sehingga dikhawatirkan adanya pengurangan dalam produksi yang pada akhirnya akan menimbulkan konsentrasi kepada pelaku usaha yang hanya mampu bertahan saja nah ini jika ada konsentrasi tentunya jadi masalah persaingan akhirnya hanya beberapa pelaku usaha tertentu besar yang hanya dapat melakukan kegiatan usaha yang itu dapat mengeliminir pelaku-pelaku usaha kecil yang sebenarnya itu dapat menjadi kontrol harga di pasar ini yang KPPU tidak inginkan dari persaingan yang terlalu ketat sebenarnya sehingga menghasilkan hanya beberapa pelaku usaha yang dapat tumbuh sehingga berpotensi melanggar ini kita belum tahu apakah jalan-jalan memang ada upaya untuk melakukan predatory pricing terhadap beberapa sektor pangan ini terus jalan sama juga kita lakukan pengawasan di minyak goreng namun dalam hal ini baru sebatas hipotesa beberapa data yang sudah kita kumpulkan terutama terkait misalnya terkait dengan margin perdagangan dan pengangkutan di minyak goreng yang itu mencapai margin sebesar 17,05% nah ini harus kita pelajari apakah memang demikian besaran margin perdagangan dan pengangkutannya serapa besar yang apa namanya yang wajar gitu ya karena dalam persaingan ini tentunya margin yang wajar dibutuhkan dan apakah memang harga acuan ini yang dari dulu sudah harga yang dipasar itu sudah dari dulu berada di atas harga acuan jadi harga di pasar ini di tingkat nasional apabila beberapa daerah itu menunjukkan harga di atas harga acuan ini apakah harga acuan yang masih terlalu rendah ataukah memang perilaku pasar di sana bisa dikatakan pasar oligopoli yang itu dapat mengatur harga di atas harga acuan tersebut nah ini tentunya menjadi perhatian KPPU kenapa harga ini dari dulu tidak pernah di bawah harga acuan misalnya ya ini tentunya menjadi pertanyaan KPPU dan apakah produksi minyak goreng yang sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri karena kabarnya memang CPU sekarang sedang di ekspor gitu ya sehingga produsen minyak goreng itu berebut berebut pasokan dengan eksportir minyak CPO karena tadi sampaikan Pak Uke juga penggunaan CPO ini juga digunakan untuk bahan bakar alternatif B30 nah ini yang ini masih potensi KPPU dan kita akan melihat apakah ada perilaku persengan dalam industri ini karena indikator harga yang menunjukkan seperti itu pasar oligopoli oligopsoni juga di hulu sehingga ini menjadi perdanaan KPPU nah Undang-Undang 5 ini melarang adanya kegiatan-kegiatan tadi dalam hal penetapan harga dalam hal oligopoli oligopoli itu bentuk pasar tapi perilakunya adalah oligopoli dalam hal oligopsoni oligopsoni itu membeli dalam pembelian kalau oligopoli itu penjualan yang itu diatur menjadi tiga hal besar yaitu perjanjian yang dilarang perbuatan yang dilarang persenominan intinya adalah Undang-Undang ini mengatur tentang persaingan antar horizontal antar pelaku usaha dan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dan tentunya dalam hal posisi dominan tadi jadi teman-teman pelaku usaha diharapkan jangan sampai melakukan aksi-aksi ini yang saya rasa seharusnya karena Undang-Undang ini sudah lama dari tahun 1999 seharusnya seharusnya pelaku usaha sangat mawas terhadap larangan-larangan yang ada dalam Undang-Undang ini seringkali misalnya tadi sampaikan dalam hal penegakan hukum sudah saya sampaikan aksi-aksi penetapan harganya sering terjadi jadi satu pelaku usaha bersepakat dengan pelaku usaha lain melalui asosiasi misalnya itu menentukan harga kemudian membagi wilayah misalnya atau membagi diskon misalnya atau melakukan integrasi berdikal yaitu dari hulu sampai hilir sehingga pelaku usaha pesaingnya tidak bisa melakukan kerjalan sama dalam pesan-pesangkutannya gitu ya atau misalnya perjanjian tertutup melakukan tying bundling gitu ya sekarang saya lihat sudah mulai banyak gitu karena harga minyak goreng mahal gitu ya sekarang sudah mulai ada aksi misalnya beli margarin misalnya baru boleh beli minyak goreng misalnya nah ini tentunya kita mengingatkan kepada pelaku usaha untuk tetap apa namanya berhati-hati dalam melakukan kerja penusaha agar tidak melanggar larangan-larangan dalam undang-undang lima jangan lupa juga jual rugi juga menjadi salah satu aspek yang dilarang dalam undang-undang lima redatory pricing dalam tujuan untuk menginginkarkan pelaku usaha dia melakukan penjualan rugi setelah pesaingnya mundur dia rekup rekup itu menaikkan harga mengambil keuntungan yang dulu sempar rugi kemudian harapannya dia menjadi dominan dalam pasar tersebut nah ini juga dalam hal perspongkolan juga harap diperhatikan apalagi satu pelaku usaha memiliki posisi dominan dia mungkin memiliki pasar-pasar di atas 50% itu sudah dianggap dominan nah ini menjadi harus diperhatikan oleh pelaku usaha nah tergantung upaya penegakan hukum KPPU sampai dengan 2020 terakhir sudah kalau kita bicara denda sebagai aspek jarak dari penegakan hukum KPPU sudah mengeluarkan denda sebanyak 2,5 triliun ini saya rasa sangat besar belum lagi dampak denda atau sanksial diberikan di luar denda misalnya menghentikan kegiatan misalnya kegiatan perjanjian misalnya ini kan satu bentuk perugian sebenarnya yang mungkin bisa diberitakan oleh pelaku usaha misalnya sudah melakukan kegiatan perjanjian dengan pihak lain harus dibatalkan karena khususan KPPU sehingga ini tentunya sangat berdampak terhadap kegiatan usahanya nah ini untuk sebagai ini saja bahwa sampai dengan 2020 KPPU telah mendenda sebanyak 2,475 triliun nah lalu bagaimana kelaku usaha bersikap dalam pasar gitu ya nah KPPU sebenarnya melalui pasal 3 pasal 3 undang-undang 5 tahun 1999 sebenarnya sudah mengedepankan aspek pencegahan jadi di pasal 3 undang-undang 5 tahun 1999 bisa dibuka undang-undangnya KPPU dalam hal ini juga mengedepankan aspek pencegahan padahal hukum yang preventif nah bagaimana dengan pencegahan itu adalah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan kepatuhan gitu ya nah ini yang KPPU sedang galakkan gitu ya bagaimana pelaku usaha dapat masuk ke dalam program kepatuhan persaingan usaha yang sebelum sebenarnya ini sudah kita KPPU sudah gagas dari pedoman ini terutama ya sudah KPPU gagas sejak 2016 saya ingat waktu itu Pak Enggar Pak Mendak yang meresmikan pedoman ini gitu ya waktu itu kita acara acara bersama gitu ya outlook ekonomi saya ingat di 2016 Pak Enggar selaku ke Mendak waktu itu hadir dalam program kepatuhan ini program ini sebenarnya program untuk melakukan self-assessment terhadap kegiatan ya kegiatan pelaku usaha sehingga diharapkan dalam melakukan identifikasi risiko dan melakukan mitigasi risikonya tidak melanggar undang-undang nomor 5 nah ini aspek penjagaan yang ingin dikedepankan oleh KPPU sebenarnya kami harapkan pelaku usaha dominan ataupun pelaku usaha yang memiliki konsentrasi tinggi dalam pasar memiliki dominasi gitu ya ini wajib nih ikut dalam program kepatuhan ini dalam hal melakukan identifikasi mitigasi risiko terkait dengan persengan usaha tidak sehat ini tentunya bukan tugas KPPU semata ya karena memang ini adalah aspek keseluruhan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha kenapa? karena saya melihat di kalau kita lihat di undang nomor undang-undang ciptaker yang kemudian diturunkan menjadi PP ini penguatan aspek jerah oleh undang-undang ini sangat besar di PP 44 ini tadinya sanksi denda di undang-undang 5 tahun 1999 itu dibatasi 1 sampai 25 miliar kalau sekarang sesuai dengan pasal 12 PP nomor 44 tahun 2021 aspek maksimal denda ini tidak diatur namun diberikan persentase dari 50% dari keuntungan bersih ataupun 10% dari total penjualan yang saya rasa ini tentunya sangat besar dendanya apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran undang-undang 5 belum lagi misalnya pelaku usaha harus menyerahkan jamin bank paling banyak 20% dari nilai denda nah ini tentunya perlu di diperhatikan oleh pelaku usaha apabila melanggar tadi nah ini penguatan ini dilakukan oleh pemerintah melalui PP 44 tahun 2021 nah ini tadi faktor meringankannya salah satunya adalah tadi ya melakukan aspek kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam PP 44 salah satu aspek yang meringankan dalam pemberian denda kePU yaitu pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan jadi melalui PP ini juga mengedepankan pencegahan artinya pelaku usaha disini diminta untuk aktif dalam hal mengetahui mengidentifikasi kemudian melakukan tindakan yang mencegah praktek persengan pusatnya desa dan menopoli praktek menopoli saya rasa itu dan ini saya yang slide 3 terakhir slide terakhir saya rasa penting saya sampaikan karena terkait dengan tugas kita tadi Ibu Selah dan Bapak Ibu Narasumber agar kita dan pelaku usaha tentunya Bapak Ibu pelaku usaha untuk segera untuk ikut dalam menunjukkan upaya kepatuhan sebagai bentuk aspek pencegahan terhadap pasangan usaha tidak sehat KPPU dalam hal ini mendukung setiap pelaku usaha dalam hal melakukan dosa yang sehat di pasar tidak melakukan aksi-aksi persengan tidak sehat terutama dalam Bapak ini bahan kebutuhan pokok yang selalu kita washi terima kasih lebih kurang saya memahaf apabila taufik oleh daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas paparannya Bapak Muhammad Zulfirman Syah selaku Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha saya agak terkesima karena ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam perubahannya itu luar biasa ya karena ada sanksi yang besar sekali di sana gitu ya Pak Zulfirman Syah mudah-mudahan si aspek kepatuhan masyarakat kita dalam melakukan usaha ini benar-benar bisa dijalankan ya Pak lalu saya selanjutnya untuk paparan terakhir saya persilahkan kepada Bapak Puji Wahono sebagai pengamat ekonomi untuk menanggapi Pak iklim yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita menghadapi hari perayaan keagamaan natal dan tahun baru terlebih dalam 2 tahun ini kita juga masih mengalami masa pandemi COVID-19 untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Puji Wahono BXCB silakan Pak untuk hentikan paparannya terima kasih Mbak Sela selamat siang Pak Ogos selamat siang Pak Silvir Mansah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati semuanya yang ada di ruangan ini saya mencoba kembali seperti apa yang diminta oleh Panitia bahwa kita membahas peranan KPPU dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga menjelang Nataru tadi saya kira sudah lengkap sekali Pak Ogos maupun Pak Zul menyampaikan tentang paparan masing-masing baik dari sisi Kementerian Perdagangan yang selama ini memegang kendali terhadap ketersediaan barang dan juga apa masalah pengendalian harga kemudian juga Pak Zul yang mewakili KPPU yang juga ikut serta menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat nah ini menarik dari paparan tadi keduanya juga sudah lengkap data-datanya saya juga tidak akan mengulangi data-data tersebut saya kira tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya catat juga bahwa memang kita selama dua tahun ini kira-kira dua tahun mulai 2019 Maret April kita terkena oleh pandemi dan sejak itu terus perekonomian kita menurun sampai kita mengalami resesi nah tetapi apa yang selalu terjadi adalah hampir sama dari tahun ke tahun yaitu adanya kenaikan-kenaikan harga terutama bila menjelang hari-hari besar baik hari besar keagamaan tentunya maupun di tahun baru seperti yang menjelang terjadi sekarang ini di akhir tahun karena itu kita patut mewaspadai bahwa kita jangan sampai kalau kita berpikir secara makroekonomi tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan-kenaikan harga itu terjadi seperti beberapa tahun terlalu terutama sebelum terjadinya pandemi dimana selalu itu akan kenaikan harga akan selalu mengerek terjadinya inflasi dan inflasi tentu saja kenapa kita hindari inflasi itu tentu karena inflasi itu akan berdampak mengurangi daya beli masyarakat yang yang dalam jangka panjang juga akan menambah jumlah kemiskinan kita tahu juga bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya pandemi ini juga sudah mengalami kenaikan sehingga kita juga jumlah masyarakat miskin juga mengalami kenaikan itu yang tidak kita inginkan karena dua tahun ini juga kita sudah terjadi semacam perubahan ekonomi yang sangat besar baik yang positif maupun yang negatif tentunya yang negatif kita melihat adanya tadi banyaknya kere-kere usaha yang tutup kemudian juga penambahan jumlah kemiskinan penambahan jumlah pengangguran kemudian juga di sisi yang positif kita melihat kita dipaksa untuk melakukan transformasi usaha terutama secara digital dalam mengantisipasi penularan COVID-19 yang terus masih terjadi sampai sekarang ini saya juga terlihat dari saudara-saudara kita dari Kemendak tadi Pak Oka diceritakan ada penularan mudah-mudahan ini bisa segera diatasi dan tidak akan semakin memperluas tingkat infeksi dan penularan di Indonesia nah kalau saya kembali kepada KPPU KPPU itu kan tidak lepas dari undang-undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik menumpuli dan persaingan usaha tidak sehat nah tujuan dari undang-undang itu saya kira jelas yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional nah itu yang juga harus dipegang teguh oleh KPPU sebagai pelaksana sehingga upaya meningkatkan kecateraan rakyat itu betul-betul terwujud kemudian yang tujuan lainnya adalah tentu bagaimana meningkatkan kecateraan itu bisa dicapai adalah melalui iklim usaha yang kondusif nah ini penting karena kita melihat selama ini struktur industri kita itu selalu lebih lebih apa ya kalau kita lihat pelaku usaha kita misalkan usaha besar menengah dan kecil itu bentuknya seperti piramida dan usaha besar itu sangat kecil meskipun kita melihat peranan usaha kecil itu sangat besar dalam kontribusinya terhadap PDP tetapi kalau kita melihat satu persatu maka jumlah yang besar itu juga disumbang dengan jumlah pelaku usaha yang besar pula artinya kalau dibagi itu menjadi sangat kecil peranan usaha kecil kita meskipun pada prakteknya usaha-usaha kecil itu juga memiliki kelebihan-kelebihan terutama dalam penyerapan tenaga kerja penyerapan tenaga kerja hampir banyak yang diserap di UMKM nah kemudian juga ada masalah juga di struktur industri kita bahwa usaha kecil itu sepertinya kalau kita lihat mulai tahun berapa itu tetap aja jumlahnya segitu segitu tidak ada pengurangan artinya pengurangan dalam artian baik bahwa usaha kecil itu sudah berubah menjadi usaha besar sehingga piramidanya saya harapkan kembali usaha besar kita semakin banyak kalau bisa nah itu mungkin yang 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 perlu kita pikirkan bagaimana supaya kita menambah usaha besar dan usaha besar sepertinya tidak tambah seperti itu itu saja jumlahnya ini juga kita harus pikirkan apakah yang menyebabkan itu semua mungkin dari praktik monopolinya atau apa mungkin yang bisa dikaji lebih dalam lagi oleh KPPU ini nah kemudian juga mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha nah ini penting kan tadi kalau kita memang tidak bisa masuk ke dalam satu industri karena tingginya barrier yang ada di sana tentu kita UMKM tadi juga tidak akan beranjak pindah posisi menjadi usaha menengah dan usaha besar dan bahkan kita lihat juga dalam tahun 2000 saya kira data menunjukkan bahwa jumlah UMKM juga mengalami penurunan saya kira mungkin tinggal separuh kalau saya turun ke lapangan itu saya lihat banyak sekali UMKM UMKM yang tutup bahkan di mal-mal itu juga mengalami penutupan yang banyak sekali gerai-gerai di mal-mal itu nah ini tentu wajar kalau penambahan jumlah pengangguran kita dan juga mungkin jumlah kemiskinan sehingga pinjaman online itu mudah sekali dilakukan oleh atau mudah berkembang dan itu sulit diatasi karena memang ada kebutuhan dari masyarakat memang data-data agak yang presisi itu yang penting data-data presisi itu saya kira juga penting buat kita yang ini saya kira juga belum kita bisa optimal karena apa yang seringkali tercakat di dalam hitam putih formal itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan mungkin apalagi usaha-usaha kecil yang kemarin ada catatannya sekarang wujudnya sudah tidak ada itu mungkin juga perlu kita perhatikan nah juga tadi terkait dengan peranan KPPU kita juga melihat ada perubahan-perubahan dengan adanya Udang-Udang Nomor 11 Tahun 20 tentang cipta kerja dimana perubahan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Azul dan saya tidak akan mengulangi lagi mudah-mudahan itu bisa memperkuat jadi KPPU tidak hanya menambah jumlah wilayah-wilayahnya saja tetapi juga secara substansi juga lebih kuat dan bisa mengekskursi putusan-putusannya tanpa harus dilakukan banding dan kemudian kalah di tingkat di tingkat Mahkamah Agung misalkan nah ini penting juga bagaimana kita memperkuat KPPU di sisi itu nah kemudian juga yang perlu saya sampaikan juga adalah di sini bahwa perjanjian yang dilarang sudah sampaikan tadi sama Pak Azul kemudian kondisi penges perasaan usaha itu siapa itu sudah saya kira tidak perlu saya sebutkan kemudian juga nah kita juga melihat bahwa ya kenaikan harga itu selalu berulangan setiap tahun nah kemudian tahun 2020 saya kira yang kemarin menjelang Nataru ini kita relatif stabil karena apa karena ya memang kita dalam kondisi pandemi orang tidak ikut pinjam istilahnya Pak Oko tadi tidak euforia menyambut tahun baru dan sebagainya tetapi sekarang ini kita melihat juga adanya masyarakat yang sudah mulai melepaskan diri dari keterbatasan keterbasasan sosial tadi ya untuk bergerak lagi kepada pengen kumpul-kumpul dan seterusnya ya itu terlihat memang trennya mungkin trennya itu juga mengalami penurunan tidak tahu apakah alasan yang sebenarnya itu apakah karena takut masih ada pandemi ataukah mungkin juga masalah keterbatasan dana yang dimiliki ini juga perlu kita pahami juga bahwa bagaimanapun ini akan berpengaruh terhadap ekonomi kita lihat tadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal yang ketiga sekarang ini dibanding kuartal kedua yang tadi cukup tinggi sekarang turun ini tentu ini tentu saja memperhatikan secara ekonomi tetapi saya juga berpendapat bahwa kesehatan itu memang faktor penting dalam mendorong ekonomi kita tidak bisa hanya mengandalkan ekonominya saja tetapi kita tentu harus mendorong bagaimana kesehatan itu di nomor satu kan kemudian ekonomi akan mengikuti nah kalau kita bicara tentang kenaikan harga tentu saja pada umumnya kenaikan harga itu terkait dengan masalah demand and supply jadi secara teori memang ini yang teori dasarnya bahwa barang-barang itu naik kalau jumlahnya terbatas kemudian permintaan mengalami kenaikan kemudian juga penyebab kenaikan harga itu bisa terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi kemudian jumlah barang jumlah uang yang beredar juga itu mengalami peningkatan itu bisa terjadi juga kenaikan harga nah yang lain lagi penyebabnya adalah impor barang dari luar negeri harga-harga dari luar negeri ini juga akan mempengaruhi di tempat kita seperti bawang putih mungkin itu juga bisa berdampak terhadap kenaikan barang-barang di kebutuhan pokok kita di dalam negeri kemudian daging sapi juga kita masih impor bahkan sekarang ini kita meskipun dikatakan sebagai negeri yang gemah ripah gitu ya tetapi tidak kurang dari 25 atau 26 komoditas pangan kita itu masih impor saya kira kemudian ini juga mengapa hal ini masih terjadi itu kan juga pertanyaan kemudian faktor iklim tadi dijelaskan juga oleh Pak Oke bahwa harga cabai misalkan ini sangat tergantung pada cuaca ini juga akan mengakibatkan adanya kenaikan harga kemudian kalau kaitkan dengan bulan misalkan tentu saja Desember ini bisa mengakibatkan banjir dan lain sebagainya bencana alam itu banyak terjadi juga di akhir tahun ini juga perlu kita antisipasi kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor distribusi apakah distribusi kita lancar atau tidak kalau distribusi kita tidak lancar tentu saja akan menaikkan harga-harga kemudian yang terakhir adalah spekulasi spekulasi tentu ini menjadi bagian tugas dari KPPU dan mungkin juga satgas pangan sekarang yang sudah ada satgas pangan nah barang-barang kebutuhan pokok itu kira-kira apa saja ya ini banyak jenisnya kira-kira mulai beras daging telur dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan kemudian nah untuk pencegahan tentunya kalau memang kebutuhan itu meningkat di akhir Desember di akhir tahun itu tentu wajar karena ada perayaan hari besar seperti juga menjelang lebaran itu juga akan mengalami kenaikan kemudian juga kita perlu pastikan stok bahwa barang-barang itu cukup dan ini terkait dengan masalah pendataan tadi saya percaya Pak Oko sudah punya data yang tepat itu saya kira bahwa ketersediaan barang kita mencukupi dan saya melihat tren inflasi itu juga tidak terlalu berkejolak bahkan saya lihat juga cukup rendah dan bisa dikendalikan tahun ini kemudian kelancaran distribusi nah itu jangan sampai misalkan ketentuan-ketentuan terkait dengan PPKM mikro tadi level 3 itu juga akan membatasi pada apa angkutan distribusi barang kita dari satu dari suatu wilayah ke wilayah lain atau juga dari satu puluh ke puluh lain ini juga akan berdampak kepada peningkatan harga nah tadi cuaca sudah kemudian penting tidak ada penimbunan ya spekulasi ini yang agak susah bahkan bagi KPPU sendiri juga susah saya kira untuk membuktikan bagaimana penimbunan penimbunan itu terjadi di 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 tingkat pedagang itu juga perlu diawasi kemudian nah kalau kita melihat pada perkembangan inflasi misalkan ya kita pada bulan November ini kan 0,37 ini artinya ya saya kira sesuai target pemerintah ya bahwa inflasi kita tidak melebihi 3% tahun ini bahkan bisa kurang dari itu mungkin bisa 2% atau bahkan kurang dari 2% nah karena inflasi terakhir kita mencatat kalau di bulan November ini adalah 1,75% data dari BPS nah kemudian juga kalau kita melihat rata-ratanya perkembangan inflasi itu juga tidak begitu tinggi sehingga tidak ada kejul pengalaman tahun 2020 juga demikian bahwa kenaikannya juga tidak terlalu besar dari November ke Desember itu juga cukup rendah ya jadi ini mungkin ya juga tidak akan berulang akan berulang di tahun 2021 ini karena memang pergerakan orang juga masih terbatas tetapi yang perlu ditekankan juga bahwa dari inflasi tadi bahwa faktor makanan itu juga masih sangat tinggi yang tinggi itu juga faktor makanan karena itu faktor makanan ini perlu dikendalikan kemudian juga penyediaan makanan di restoran kemudian perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini itu saja yang kira-kira menjadi sumber dari inflasi nah ini menjadi tantangan akhir tantangan di akhir tahun bagi kita yaitu bahwa pada tahun 2021 ini secara berangsur-angsur memang kondisi ekonomi sudah mengalami perbaikan dimana pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 3,24% kemudian target pertumbuhan ekonomi kita oleh pemerintah itu juga ditetapkan sebesar 5% year on year dan sebesar 5,2% pada tahun 2002 nah sayangnya minyak bumi itu harganya di tingkat internasional itu kan mengalami kenaikan sehingga ini berdampak juga kepada tadi harga pangan yang juga meningkat jadi dikenaikan harga pangan itu memang bukan faktor tunggal tetapi juga kait-mengkait dengan masalah-masalah komoditas lainnya terutama misalkan ini kita melihat kenaikan minyak bumi ternyata juga bisa berdampak kepada kenaikan harga pangan kemudian kemudian harga energi substitusi itu juga mengalami kenaikan jelas karena bagaimana harga minyak tadi bisa disubstitusi kalau sudah kenaikan di harga minyak tentu akan menaikkan biaya transportasi dan biaya transportasi akan meningkatkan biaya produksi dan seterusnya dan efek bergulir itu juga yang bisa menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi jadi kenaikan barang-barang itu bukan karena semata kenaikan barang tersebut tetapi bisa juga kenaikan barang yang diakibatkan oleh kenaikan barang-barang yang lainnya tadi Pak Oko sudah menjelaskan juga bagaimana mengatasi kenaikan harga minyak goreng ya mudah-mudahan di minyak goreng ini kan masalahnya mungkin saya kira lebih banyak di minyak goreng curah yang ada di pasar-pasar itu yang sulit dikendalikan perlu kita pikirkan juga bagaimana membuat minyak goreng yang curah tadi menjadi kemasan-kemasan mungkin yang meskipun sederhana dan murah sehingga biayanya tidak mahal dan tidak membebani pengusaha tidak membebani konsumen juga itu yang perlu dilakukan sehingga harga minyak bisa lebih dikontrol dan juga bisa lebih stabil daripada dalam bentuk curah tadi kita tidak tahu bagaimana cara mengontrolnya mungkin agak lebih sulit nah kestabilan harga itu penting karena akan mempengaruhi naik turunnya inflasi jadi inflasi yang rendah dan stabil jadi persyarat pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya kemudian inflasi tinggi juga menyebabkan pendapatan real masyarakat akan tergerus dan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian yang ujung-ujungnya juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nah kemudian tingkat inflasi domestik yang lebih yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi negara letak tangga juga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif dan ini sudah sering kita alami beberapa tahun yang lalu nah itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan tentu saja saya berharap bahwa apa yang terjadi nanti pada akhir tahun ini tidak sampai terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap harga-harga itu karena ini akan berdampak kepada inflasi yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita dan juga inflasi yang akan semakin menambah banyaknya kemiskinan tadi demikian saya kira Mbak Sela dari saya mungkin nanti kita bisa diskusikan selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Pak Puji Terima kasih banyak Pak Puji Wahono atas paparannya materi yang diberikan sangat bagus sekali Tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian saya persilahkan kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan pertanyaannya dan bertanya dalam sesi ini jika memang ada yang mau bertanya saya persilahkan untuk mencatat atau mau bertanya langsung saya persilahkan tapi sebelum pertanyaan dari para peserta saya bertanya dulu kepada Bapak Okenuruan boleh Pak boleh boleh silahkan sebagai JNP perdagangan dalam Sinyalnya kurang bagus nih Ibu Selama ingin PPU menjadi terkejar selama ini KPU menjadi Mitra Kerja Ditjen PDN Pak perdagangan dalam negeri dalam rangka mengawasi kemungkinan ada pelaku usaha yang terindikasi melanggar permenda bagaimana Pak mekanisme yang dilakukan dari Ditjen perdagangan dalam negeri untuk mengetahui adanya pelaku usaha yang terindikasi berbuat curang misalnya menentukan harga secara bersama untuk disebarluaskan di pasar seperti itu Pak Sebetulnya saya sih KPPU adalah institusi yang independent jadi memang mungkin database kebijakan data dan sebagainya itu akan terkait erat dengan perdagangan dalam negeri di satu sisi saya tidak ingin mempengaruhi karena saya ingin menjaga marwah KPPU independent memang mitranya banyak di perdagangan dalam negeri karena KPPU ranahnya adalah nasional nah terkait hal lain hal-hal lain yang ini saya selalu mengkomunikasikan juga ke KPPU akan ada kebijakan seperti apa mana kala itu kami butuhkan dan itu perlu dukungan KPPU saya sempat berbicara juga waktu pada saat-saat terakhir ini terkait minyak goreng minyak goreng kenaikannya yang drastis 51% dibandingkan tahun lalu saya sempat berkonsultasi dengan KPPU ini akan ada kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang pada posisinya Kementerian Perdagangan pada saat itu terikat dengan harga acuan sehingga dan harga acuan itu tidak menjadi lagi tidak tidak lagi menjadi sebuah acuan walaupun itu masih berbentuk permendang gitu kan masih berbentuk permendang tetapi pada kondisi saat ini dibutuhkan untuk dilakukan perubahan hanya perubahan kebijakan itu yang belum bisa dilakukan karena pada posisi saat ini berbagai pertimbangan yang kita perhatikan saya kira saya tidak bisa sebutkan berbagai pertimbangan tetapi intinya ada kebijakan memang di inisiasi pemerintah yang mengajak pelaku usaha untuk peduli terhadap kondisi masyarakat terhadap minyak goreng itu pasti saya konsultasikan karena ini bukan bersifat kebijakan saya khawatirnya ini dijadikan rana oleh KPPU gitu kan kepada perusahaan untuk menyediakan minyak sederhana dengan harga Rp14.000 ini kaitannya kan gitu harga Rp14.000 memang itu saya arahkan untuk kepedulian pelaku usaha dalam menyediakan harga minyak goreng yang terjangkau di tingkat yang berbagai pertimbangan sudah kami lihat harus dilakukan gitu kan muncul angka Rp14.000 ini dan itu kan munculnya dari jadi seolah-olah dari perusahaan perusahaan bersepakat dengan harga minyak goreng sederhana Rp14.000 tapi sebetulnya itu arahan pemerintah gitu kan sebetulnya arahan pemerintah itu sudah berbagai pertimbangan tidak bisa berupa kebijakan tidak bisa itu tapi sifatnya kepedulian tapi jangan sampai itu dijadikan Rana sebagai persaingan usaha atau kartel dan sebagainya gitu karena pada dasarnya pada saat ini adalah bentuk kepedulian yang kita arahkan sehingga kita selalu komunikasikan hati-hati yang ini itu mereka bukan bersepakat untuk mengatur harga minyak goreng kemasan sederhana yang Rp14.000 tapi sebetulnya arahan pemerintah kenapa kebijakan pemerintah tidak keluar karena demikian-demikian itu pertimbangan yang kami sampaikan jangan sampai perusahaan minyak goreng yang sudah peduli siap dengan harga Rp14.000 gitu kan walaupun dibawa dibawa itu harganya Rp16.500 sampai Rp16.700 gitu kan sampai sudah peduli memberikan harga dengan Rp14.000 tetapi tahu-tahu sudah peduli malah dijadikan ranah menjadi kartel tidak ini tidak kartel justru mereka itu pada posisi menjual rugi gitu kan menjual rugi dan posisinya adalah menyiapkan walaupun ini masih terseok-seok nih dalam implementasinya karena tadi mereka harus mengubah dulu sebagian apa lainnya yang biasa memproduksi kemasan premium harus mengurangi dulu karena harus dampak-dampak lainnya tetapi minyak kemasan sederhana dengan Rp14.000 itu kita coba sebar di Rp45.000 gerai sebanyak 11 juta liter dan ini bukan ranah dalam rangka kartel yang terjadi yang terjadi di antara ini di antara pelaku usaha dan ini memang adalah secara tidak langsung himbauan pemerintah kepada pelaku usaha untuk menyiapkan harga minyak goreng yang terjangkau dalam rangka mengedukasi masyarakat karena pada saatnya masyarakat harus kembali ke mekanisme Pasar karena pada dasarnya hanya harga minyak goreng saat ini terutama minyak goreng curah itu sangat elastis terhadap bahan baku dibandingkan harga minyak goreng dalam kemasan harga minyak goreng curah itu sangat tergantung terhadap harga CPO internasional walaupun minyak yang lainnya minyak kemasan juga tergantung dari CPO tapi karena sifatnya kemasan ini adalah bisa bertahan lama sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan pengendalian harganya dibandingkan dengan harga minyak goreng curah karena dia itu mempunyai batas waktu tertentu dalam rangka distribusinya gitu kan sampai ke masyarakat dan mempunyai umur yang relatif lebih pendek dibandingkan minyak goreng kemasan kalau kita beli minyak goreng kemasan bisa bertahan itu satu tahun kalau minyak goreng curah tidak bisa bertahan dan sebagainya intinya itu intinya memang ini ada rana dan saya selalu bukan minimal saya berkomunikasi sedikit dengan KPPU tetapi saya tidak akan mengarah mengatur KPPU karena KPPU adalah institusi yang independen dalam melakukan ininya tetapi saya informasikan bahwa ini yang minyak goreng ini adalah apa berupa kebijakan pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha untuk menyediakan minyak goreng kemasan sederhana dengan masyarakat dengan harga terjangkau nah hal lain yang perlu jadi perhatian yang saya pertanyakan justru ini adalah dari Pak Zul saya ingin bertanya karena kaitannya gini bahasanya begini permenak harga acuan itu tentunya menjadi harga acuan dan menjadi acuan bagaimana sebetulnya kan begini iklim perdagangan kita itu mekanisme pasar tetapi pemerintah dalam mengendalikan harga perlu sebuah harga acuan sehingga harga acuan ini adalah bagi pemerintah nah hal yang sulit bagi kami adalah misalnya manakala harga acuan ini diberlakukan hanya oleh pemerintah dan sekiu kementerian perdagangan karena harga acuan ini seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah lainnya misalnya begitu diterapkan suatu harga acuan yang menjadi acuan bagi pemerintah maka kementerian lain harusnya mengikuti gitu kan misalnya begitu ada harga ditetap harga acuan katakanlah apapun gitu contoh yang paling ini misalnya katakanlah komoditinya satu komoditi sehingga pemerintah kementerian lain itu harusnya mengacu kepada harga tersebut dalam program kerjanya nah ini kaitannya kalau di sektor pertanian dalam penerapan program kerja di kementerian lain rupanya belum mengacu kepada harga acuan harga acuan itu hanya baru digunakan manakala melakukan operasi pasar sebetulnya kalau sebuah komoditi itu sudah disebutkan harga acuannya contoh misalnya jagung gitu kan maka kementerian lain dalam pembinaannya program-programnya harus mengacu ke harga acuan tersebut bagaimana caranya harga jagung ini bisa Rp4.500 gitu katakanlah bentuknya subsidi subsidi pupuk subsidi apa nah ini yang belum nyambung nih Pak nah saya banyak menemukan di lapangan untuk subsidi pupuk pembagiannya tidak mengarah disesuaikan dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah gitu kan padahal harga acuan ditetapkan secara bersama apalagi dalam mekanisme distribusinya yang saya temukan di lapangan begitu menerapkan harga acuan maaf apa pendistribusian pupuk bersubsidi kaitannya kok dijualnya di bandling di paket kalau beli pupuk bersubsidi harus beli pupuk non-subsidi juga ini menjadi tidak tidak fair bagi petani gitu karena akhirnya mereka yang punya lahan harus sekian harus membeli pupuk subsidi untuk satu kali panen pupuk subsidi sisa panennya nggak pakai pupuk subsidi karena sudah dibanling ini ini juga yang kita monitor saya sampai mengeluarkan aturan kepada pedistributor pupuk untuk petani untuk melarang menjual paket paket bandling seperti contohnya contoh nih peternak kalau beli pakan atau beli DOC itu harus paketnya dengan pakan gitu kan atau dan sebagainya itu yang yang sering mengganggu kebijakan kami karena tadi akhirnya kebijakan pemerintah yang lainnya tidak mendukung terhadap harga asuar dan mana kala ini terjadi kan persaingan tidak sehatnya mungkin tidak terjadi antar distributor tetapi dampaknya adalah kepada ujungnya kepada petaninya yang seharusnya dapat pupuk bersubsidi tetapi karena diwajibkan pak membeli pupuk bersubsidinya itu dipaket dengan pupuk non-subsidi sehingga ini sama juga dengan peternak kalau beli DOC wajib beli pakan dari mereka atau beli pakan wajib beli DOC dari mereka itu yang menjadi tidak tidak seimbangnya di tingkatnya mungkin di persaingan usahanya terlalu melihat melihatnya dari satu layer saja karena persaingan usaha antara distributor pakat persaingan usaha antara distributor pupuk gitu kan nah mungkin dilihatnya di situ tetapi ada juga yang tadi distributor pupuk yang memang menjual paket dan ini berdampak ke yang lain apakah ini ranah persaingan usaha atau seperti apa sementara dari ranah kami itu sekarang saya sudah mulai menerbitkan surat surat kepada yang pemasok distributor ke pupuk Indonesia untuk memastikan distributor di bawahnya terutama di lini 4 untuk tidak menjual paket karena pupuk non-subsidi takut tersaingi oleh pupuk subsidi misalnya sehingga dijualnya paket itu yang 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 perlu jadi dilihat dilihat juga dan ini di tingkat petani menjadi akhirnya tidak terasa pupuk subsidinya gitu harganya sudah ditentukan pupuk subsidi ketersediaannya terbatas mereka harus membeli pupuk non-subsidi jadi kalau kaitannya ranah dengan perdagangan dalam negeri kami selalu memberikan sinyal Bu Sela kepada KPPU mana kalah seperti ini bahwa minyak goreng saat ini tidak terindikasi adanya penimbunan kepastian kepastian stok di dalam negeri sudah kami pastikan kami pastikan tadi dalam paparan saya stok dalam negeri itu tersedia 628.000 ton artinya cukup untuk satu setengah bulan gitu kan minyak goreng gitu kan tetapi pada saat ini karena harga yang terlalu tinggi dan minyak goreng curah itu elastisitasnya tinggi maka kami mengajak karena tidak bersifat kebijakan karena kalau kebijakan harga acuan kita terapkan harga acuan itu ditetapkan pada saat kondisi CPO-nya harganya 600 dolar sementara saat ini CPO-nya sudah membumbung tinggi gitu 1.300 lebih kalau nggak salah 1.300 lebih itu sehingga keberadaan minyak goreng sederhana yang terjangkau ini sangat diperlukan dan kami menghimbau perusahaan minyak goreng untuk masing-masing berbagi membagi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan minyak goreng premium dan minyak goreng kemasan sederhana rata-rata mereka maunya memproduksi minyak goreng premium kita paksakan dulu untuk menyediakan minyak goreng sederhana dengan harga di atas harga acuan tapi dengan pertimbangan kita menyediakan harga Rp14.000 terus saya juga ingin mengomentari apa yang disampaikan Pak Zul kalau saat ini harga CPO itu memang sedang tinggi-tingginya sudah di atas Rp13.000 Rp13.000 di atas Rp13.000 tetapi rupanya apa yang sudah dilakukan kebijakan pemerintah tentang penerapan pengutan ekspor dan biaya keluar ini menjadikan konsumsi di dalam negeri atau pasokan ke dalam negeri itu lebih menarik daripada ekspor jadi sehingga dengan skema penerapan biaya keluar dan pengutan ekspor tetap pasokan ke dalam negeri itu menjadi lebih menarik sehingga tadi kami pemerintah bisa menjaga pasokan dalam negeri cukup aman di tingkat satu setengah bulan kita kawal terus tiap hari bisa di tingkat satu setengah bulan dan itu memastikan ketersediaan pasokan ada hanya harga memang tadi minyak goreng curah elastisitasnya sangat tinggi terhadap bahan bahku berbeda dengan minyak goreng kemasan karena minyak goreng kemasan mempunyai daya simpan yang lebih panjang sehingga memang arahnya kalau pemerintah mengarah selanjutnya itu peredaran minyak goreng itu diarahkan untuk minyak goreng kemasan tetapi ini tentunya memerlukan proses kesiapan dari industri untuk menyiapkan minyak goreng kemasan sementara begitu Bu Bu Saya lah Pak Mbak Saya lah saya Pak Mbak Saya lah ya terima kasih banyak Pak Oka Nurwan atas jawaban dari pertanyaan saya saya persilahkan kepada Bapak Zulfir Mansya dari KPP untuk menanggapinya Pak bagaimana akan ada pertanyaan tadi dari Bapak Oka Nurwan terhadap persaingan usaha ini saya persilahkan Pak Makasih Mbak Saya lah makasih Pak Oka Nurwan saya kami terima kasih saya juga waktu saya masih di Sardar Semangan sering diskusi dengan Pak Oka kalau Pak Oka ingat ya dulu Pak Oka masih di DAKLU Pak ya DAKLU Pak Oka ini pindah-pindah terus tapi kami sering berdiskusi dan benar kata Pak Oka tadi bahwa KPPU dan Kementer gitu ya selalu berdiskusi dalam hal mengambil satu langkah kebijakan misalnya ya terkait dengan tadi kanyain Pak Oka terkait dengan harga acuan mungkin perlu kami tegaskan kembali bahwa dari aspek persaingan tentunya pengaturan harga di pasar ini tidak diusulkan tidak di KPPU tidak mengatur harga gitu ya persaingan KPPU tidak mengatur harga itu yang pertama kemudian terkait dengan harga acuan mana yang di kementerian mana yang menjadi input di mana gitu ya Pak Hulu sampai Hilir industri ini yang akan KPPU lihat adalah dari Hulu sampai Hilir contoh misalnya ketika kami melakukan monitoring ataupun kajian kebijakan pangan ini misalnya KPPU akan selalu melihat dari sisi Hulu dalam hal ini Kementerian Pertanian dan dari Pak Oka di Hilirnya pembentukan harga seperti apa nah tentunya KPPU sangat mendukung semua langkah pemerintah hal ini sebagaimana diamatkan juga oleh Undang-Undang V sebenarnya di pasal 50A sangat jelas pengecualian dalam Undang-Undang V mengatur tentang KPPU mengecualikan semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh dalam rangka untuk melakukan apa semua kegiatan yang dalam rangka melakukan peraturan perundang-undangan di pasal 50A sudah tertuang seperti itu jadi artinya apabila ada kebijakan yang itu mungkin dalam hal ini dalam untuk mendistribusi pasar misalnya dalam hal penetapan harga acuan HEP kami rasa itu bentuk dari pelaksanaan pasal 50A artinya silakan saja pemerintah melaksanakan itu KPPU dalam hal ini selalu mendukung kegiatan yang tadi pro-rakyat memberikan harga yang pantas wajar dalam pasar ini tentunya menjadi koreksi juga bagi KPPU apabila melihat ada harga yang di luar harga keekonomian bukan harga persaingan yang itu mungkin dijadikan yang mungkin itu menjadi dampak terhadap adanya praktek monopoli dan persaingan sehat ini menjadi PR kami di KPPU dan tentunya itu fungsi kami untuk mengkoreksi pasar tersebut gitu ya jadi Pak Oke dan Bapak Ibu saya tegaskan kembali disini bahwa KPPU tidak dalam mereka mengatur harga kalau itu ditetapkan dalam satu kebijakan tentunya ini ada diskusi dengan KPPU ya Kementerian dan KPPU tentunya ada diskusi dan itu akan diputuskan dalam rapat yang terbiasanya kita putuskan dalam satu bentuk saran pertimbangan biasanya Pak Oke sering kirim surat kalau misalnya ya Pak ya Pak mohon ininya nanti kita akan berkirim apakah ini dalam ranah persaingan setelah kami lihat dan sebenarnya Bu Sela data-data ini juga dari Pak Oke juga kita menggunakan data-data yang dari Pak Oke seperti yang data yang saya sampingkan tadi kan sebenarnya ada dari Pak Oke juga tentunya kita cross-check juga dengan BPS kita terjun ke lapangan apakah benar data itu valid melalui data primer dan data sekunder KPPU akan melihat apalagi KPPU sekarang punya tujukan terwilayah akan lebih mudah melakukan pengumpulan data secara primer nah melalui surat yang dikirimkan Pak Oke nanti kami akan coba untuk melakukan monitoring melakukan kajian yang itu nantinya hasilnya berupa saran pertimbangan seperti yang saya sampaikan di awal selain penegakan hukum PPPU juga dalam hal ini memberikan advokasi melalui suran pertimbangan kepada Kementerian lembaga pemerintah gitu ya tentunya mudah-mudahan saran ini bisa berguna gitu ya ada beberapa misalnya dulu ada pelaku usaha asosiasi yang meminta pengumpulan data secara bersama Pak Oke nah KPPU waktu itu melarang adanya pengumpulan data bersama ini karena dikhawatirkan menjadi sarana kartel ini dilakukan oleh saya ingat saya 2017-2018 dulu pernah kita kurangkan saran pertimbangan larangan untuk mengumpulkan jumlah produksi dan jumlah distribusi dari pakan ternak nah ini saya ingat sekali waktu itu dikeluarkan sarannya untuk kita jangan sampai dilakukan oleh ranah dilakukan oleh pelaku usaha melalui asosiasi karena ini sangat riskan dengan pertukaran informasi yang itu dapat menjadi sarana kartel kita khawatirnya pembuktian di dalam KPPU membuktikan ya karena di di KPPU pembuktian itu melalui pembuktian alat bukti yang apabila itu dianggap majelis itu sah tentunya menjadi alat bukti yang sah apabila itu menjadi naik karena penegakan hukum nah ini yang yang kadang kita lupa bahwa ada proses pembuktian di dalam KPPU yang tentunya harus kita pertimbangkan apabila ini menjadi alat bukti khawatirnya kan ini alat bukti bukan dari kita saja alat bukti ini bisa disampaikan oleh pelapor misalnya katakanlah KPPU tidak melakukan inisiasi tapi ada laporan laporan ini menjadi hal wajib yang harus ditindakan oleh KPPU dan laporan ini tentunya akan bergulir terus sampai dengan ketingkat peradilan lebih tinggi karena ini keberatan di PN ataupun di kasasi di NPA nah ini yang saya rasa prosesnya harus kita kita tertibkan apabila memang ada salam pertimbangan harus dikeluarkan oleh KPPU silahkan KPPU akan memberikan salam pertimbangan apabila memang ada peraturan yang dituangkan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan silahkan saja karena dalam hal ini KPPU sangat menghormati kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah kementerian dalam hal ini karena KPPU punya kewajiban untuk melaksanakan pasal 50A tadi jadi setiap ada peraturan perundangan dalam rangka menguatkan kegiatan itu KPPU mengecualikannya mungkin itu Pak Oke terus yang terkait ini Pak Oke saya juga ada pengalaman waktu itu saya pernah menangani permasalahan BBM Pak untuk harga acuan ini apakah ini caranya saja Pak saya pribadi apakah penentuan harga acuan ini bisa kita permulasikan karena setahu saya di BBM harga acaran terakhirnya itu di dalam diatur dalam formula formula ini nanti sudah mencakup harga kokoknya kemudian ada konstanta kemudian ada tiket inflasi kemudian ada hal lainnya saya rasa ini bisa dijadikan mungkin ya Pak ini pendapat saya pribadi bukan pendapat komisi bisa dicontoh ataupun bisa digeduangkan apabila tapi lagi-lagi akhirnya ini berbahaya juga itu tingkat pesawat misalnya tingkat pesawat juga menjadi formulasi kan Pak ketika dirijen perhubungan udara mengeluarkan batas bawah dan batas atas dari harga tiket misalnya dan kalau seperti itu saya rasa KPPU mengecualikan juga karena termasuk 50A karena dikeluarkan dalam peraturan perundang-undangan lupa misalnya peraturan menteri misalnya itu kan bahas dalam peraturan perundang-undangan ini mungkin saran saya terkait dengan tadi harga acuan yang selalu harga-harga yang terbentuk diatas harga acuan mungkin bisa menjebatani antara pasar hulu dan pasar hilir atau biasanya Pak Oko juga sering rapat di Kemenko pasti perdagangan dan pertanian selalu melakukan koordinasi memang agak susah sih Pak memang kalau mengatur hilir tapi hulunya susah diatur ini memang kami juga melihat hal itu Pak dalam hal memotret apa namanya Bapok ini bahan kebutuhan pokok ini tadi terkait dengan pupuk juga kami sedang melakukan penelitian pokok bandling di pupuk ini ini menjadi perhatian kami juga selalu kami melakukan penelitian ini setahu kami di beberapa kandul sudah dilakukan terutama di kandul-kandul yang memiliki produk perkebunan yang tinggi misalnya di kandul 1 di Medan dan di kandul 2 di Lampung beberapa waktu yang lalu sudah dilaporkan perkembangannya menurut-nurut nanti ada solusi dari bandling pupuk ini nantinya kemudian apalagi ya tadi agak banyak Pak Uke terkait dengan pasokan dalam negeri untuk minyak goreng tadi baru hipotesa kami mudah-mudahan tadi yang sampaikan Pak Uke benar terkait dengan pajak ekspor sehingga memberikan insentif lebih menarik di pasar dalam negeri Alhamdulillah kalau seperti itu Pak jadi bisa ini ya tadi kan di slide-nya Pak Uke sehingga saya lihat optimisme kebutuhan dari minyak goreng CPO ini untuk minyak goreng itu terpenuhi karena memang dari pemberitaan di luar negeri juga lagi populer CPO ya diperbutkan pasokannya sehingga ini menjadi merasalah lainnya dan apabila ada informasi lebih lanjut terkait dengan mungkin ada perilaku anti-persaingan boleh dilaporkan ke KPPO mungkin itu Bu Sela dan Pak Uke terima kasih atas selama ini kerjasamanya Pak terima kasih Pak Zulfir Mansyad tapi saya mau tanya dulu Pak Zulfir Mansyad sebelum ditanggapi sama Pak Tokenurwan saya mau tanya dulu ini terkait sanksi pelanggaran yang 50% itu Pak bagaimana implementasinya apa sudah berjalan dengan baik atau memang baru disosialisasikan saja Pak Zulfir Mansyad ya ya sejak diberlakukan PP44 KPPU mengeluarkan tahun 2021 dalam hal pelaksanaan sanksi denda ini Bu Sela dan beberapa perkara yang sekarang sedang ini sedang berjalan ya jadi perkara ini karena kan baru ya 2021 nah ini sedang berjalan tentunya akan menggunakan skema ini nantinya karena peraturan ini sudah efektif berlaku ya sudah efektif ya berlaku ya semoga benar-benar bisa berlaku dengan baik jadi implementasikan dengan baik di pasar gitu ya pada seluruh pelaku usaha saya persilahkan pada Bapak Tokenurwan untuk menanggapi Pak Zulfir terima kasih ya Pak itu kalau bisa harga acuannya dipormulasikan katanya seperti itu bagaimana Pak ya tadi oke terima kasih ya itu itu akan jadi bahan pertimbangan kami karena itu termasuk salah satu alternatif opsi yang kami lakukan karena mudah saja Pak harga acuan bisa difiks tapi misalkan tadi ada batas-atas-batas bawah mana kala itu diperlukan mekanismenya adalah nanti karena pada saat ini harga acuan ditetapkan tetapi remedinya yang kita tetapkan plus minus 10% baru intervensi karena harga acuan ini kan tetap dibutuhkan dibutuhkan karena tadi ini kita ekosistem di dalam negeri adalah mekanisme pasar tapi pemerintah harus intervensi kapan intervensi pemerintah nah itu tadi ada perlu harga acuan mekanismenya dengan harga acuan bukan harus harga acuan itu yang harus kita selalu tapi dari harga acuan itu dengan menetapkan remedinya plus minus 10% karena kita memperhitungkan inflasi memperhitungkan bahan baku dan sebagainya baru pemerintah melakukan intervensi gitu kan nah kesulitannya adalah di minyak goreng kenapa selama ini kita menerapkan intervensi akan dilakukan pemerintah dalam bentuk apapun mana kala remedinya tertentu misalnya 10% nah kesulitannya di minyak goreng itu ternyata 50% kenaikannya udah terlalu over gitu kan itu yang menjadi harga acuan gak berlaku gitu sehingga kami harus berbicara dengan KPPU kami akan mengeluarkan kebijakan gitu intinya itu tapi karena karena kalau situasi stabil harga acuan dengan plus minus 10% itu bisa kita masukkan inflasi dan segala macam gitu kan hanya tadi tidak harga acuannya dibuat terikat dengan parameter-parameter tertentu tetapi remedinya yang kita tambah kita remedinya apakah 5% 10% atau 15% nah kesulitannya tapi intinya tetap saya akan jadi makan apa yang disampaikan Pak Zul nah saya kira itu aja dulu jawabannya supaya ini gak kepanjangan juga kalau saya bulat-balik nanya nanti repot juga ya terima kasih terima kasih Pak Okunuruan karena kita juga harus mempersingkat waktu tapi saya benar-benar untuk masalah minyak goreng Pak Okunuruan saya benar-benar juga merasakan karena saya sebagai ibu rumah tangga ya kemarin saya baru satu hari kemarin saya ke market modern dan itu harganya luar biasa biasanya beli 23 ribu ini jadi 40 ribu Pak Okunuruan mudah-mudahan bisa stabil kembali ya Pak Okunuruan dan Pak Zul Firmansyah harga tentang minyak goreng ini saya persilahkan untuk terakhir kali Pak Puji Wahono sebagai pengamat menanggapi apa yang menjadi open-open ini Pak silahkan Pak Puji baik Mbak Zela terima kasih ya saya kira memang kalau di perbankan itu kan ada harga bunga acuan ya itu yang BI yang menetapkan itu saya kira bisa bisa jalan ya tapi tidak tahu saya apakah ada lembaga yang untuk pangan ini ya apakah yang dilakukan oleh nanti badan pangan nasional ini juga akan bisa bisa ke arah situ mungkin saya nggak tahu nanti apakah tetap di kementerian perdagangan yang menjaga stabilisator dan apa pasar ini tetap di perdagangan atau diserahkan ke badan pangan nasional saya belum terus terang belum menalami tentang badan pangan nasional tetapi itu badan baru yang baru ditandatangani oleh Pak Presiden saya kira kalau itu juga nanti akan mengambil apa ya kursi sendiri dari peran dari perdagangan kementerian perdagangan yang selama ini terutama di dalam menstabilkan harga juga itu juga apakah akan nanti dibawa semuanya ke badan pangan nasional apakah mungkin juga termasuk acuan harga tadi bisa dikumuskan oleh badan pangan nasional siapa yang menentukan nanti apakah badan nasional pangan ini bisa menentukan itu mungkin nanti dengan perdagangan tidak tidak lagi akan langsung berhadapan dengan KPPU tadi kalau badan pangan ini berikan perenangan saya kira itu saja Mbak Silah dari saya terima kasih terima kasih banyak Pak saya ucapkan terima kasih banyak Pak peneruan Pak Puji Wahono dan KPPU Pak Zul Kerman untuk saya simpulkan dulu ya Pak sebelum kita tutup acaranya bahwasannya menurut Bapak peneruan penting sekali setiap kementerian itu menentukan harga dengan harga acuan mungkin sepatu ya Pak ya dan dari 51% tetapi Bapak Zul Firman Syah mengatakan bahwasannya ada aspek persaingan persatuan harga itu tidak diatur oleh KPPU seperti itu ya Pak Zul Firman Syah dan KPPU juga mendukung semua langkah pemerintah dan kebijakan-kebijakan terkait harga di dalam pasar lalu KPPU juga ternyata data-data dari KPPU juga terintegrasi dari Kementerian Perdagangan ya semoga saja sih berjalan ya semua data-data itu yang semua aktivitas yang terintegrasi itu bisa membangun stabilitas harga menjelang Nataru ini begitu Bapak-Bapak semua sepertinya terputus ya Pak Buji kayaknya gitu maaf maaf terputus ya mohon maaf saya ulangi untuk setelah tapi kesimpulan tadi sudah saya bacakan ya Pak ya saya tutup acara hari ini saya ucapkan terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber yang telah hadir dalam acara webinar virtual hari ini yang diselenggarakan oleh Harness Media Konsultan dengan tema perangkap PTU dalam mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi menjelang Nataru Natal dan Tahun Baru 2022 hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dapat memberikan impact yang baik untuk mendorong pemerintah agar dapat menjaga stabilitas ekonomi menjelang perayaan keagamaan Natal dan Tahun Baru 2022 di masa pandemi COVID-19 dan izinkan saya saya laduna menutup acara webinar ini semoga Tuhan mempertemukan kembali ya Bapak-Ibu sekalian dalam acara yang lainnya semoga Bapak-Ibu sekalian diberikan kesehatan dan semoga di masa pandemi ini semua juga menjaga protokol kesehatan dimanapun berada saya tutup acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Selamat siang Terima kasih Terima kasih